Pemirsa seorang warga positif COVID-19 yang seharusnya isolasi mandiri justru nekat keluar rumah dan bekerja. Tim Satgas COVID-19 akan memburu warga positif COVID-19 yang keluar rumah. Hari ketiga pelaksanaan PPKM skala mikro di Cimahi, Jawa Barat. Petugas terjun ke rumah-rumah warga. Untuk mendeteksi dan mempersempit penyebaran COVID-19, petugas juga mendatangi permukiman padat penduduk. 22 warga positif COVID-19 di Kelurahan Barus Cimahi yang menjalani isolasi mandiri didatangi petugas. Ironisnya, saat mendatangi rumah seorang warga yang positif COVID-19, didapati warga yang bandel tidak melakukan isolasi mandiri. Warga tersebut justru berkeliaran dan bekerja keluar rumah. Selain mendeteksi warga yang terpapar COVID-19, petugas juga melakukan penyemprotan disinfektan di pemukiman warga. PPKM skala mikro di kawasan ini akan berlangsung hingga 22 Februari. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, AINews, melaporkan.